Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Diki Anugrah dari kelas 10 MIPAS 1 HIP atau AIDS merupakan salah satu penyakit mematikan di dunia HIP atau AIDS merupakan salah satu penyakit yang tersebar dalam bentuk virus dan hingga saat ini masih belum ditemukan cara utama ubatnya Virus dalam penyakit AIDS adalah HIP atau human immunodeficiency virus HIV adalah virus yang merupakan sistem ketuburan tubuh manusia Orang yang terkena virus ini akan menjeretan terhadap infeksi opportunistic ataupun mudah terkena tumor Perlu kamu ketahui bahwa HIV dan AIDS memiliki arti yang berbeda AIDS adalah penyakitnya sedangkan HIV adalah virus yang menyebabkan AIDS Satu, hindari sek bebas Sek bebas memang sangat dilarang Terlebih jika mengganda-ganti pasangan Dari segi kesehatan, sek bebas juga bisa memberikan efek yang berbahaya bagi tubuh Dua, jangan gunakan jarum bergantian Pencegahan HIV yang harus kita berperhatikan adalah jangan menggunakan jarum secara bergantian Selalu perhatikan menggunakan jarum yang steril jika kamu berlihat untuk membuat tato atau kue titik Tiga, menggunakan kondom Pencegahan HIV selanjutnya adalah kamu harus segera hati-hati jika tahu bahwa pasangan memiliki HIV HIV bisa menggunakan lewat darah dan air biur yang masuk ke dalam tubuh Juga melalui hubungan seksual Empat, perhatikan luka yang terbuka Jika bekerja dengan pasien HIV Pastikan kamu melindungi dengan sangat hati-hati Menjaga HIV yang bisa kamu lakukan itu dengan menggunakan pakaian yang diwajibkan oleh rumah sakit Dan hati-hati dengan segala luka terbuka yang diberiki Sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan mati Terima kasih telah menonton!